Musik Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengkritik kinerja kemendikbud Ristek. JK meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperbaiki dunia pendidikan di tanah air yang belakangan mendapat protes dan keluhan dari masyarakat. Dalam pidatonya di acara diskusi yang digelar Komisi 10 DPR RI bekerja sama dengan kemendikbud Ristek, Yusuf Kala menyinggung kinerja Nadiem Makarim. Menurutnya, Nadiem tak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Tak hanya itu, JK juga menyebut bahwa Nadiem tak pernah mengunjungi daerah dan jarang datang ke kantor. Berbeda dengan Menteri Pendidikan sebelumnya yang mana semua memiliki latar belakang pendidikan. Sehingga paham apa yang harus dilakukan untuk pendidikan di tanah air. Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyampaikan kritiknya atas kurikulum Merdeka. JK mengusulkan jika ingin belajar tentang pendidikan agar belajar ke Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Ada orang, the main behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi dikatakan CEO. CEO. Dari daftar, saya tadi bagi kebetulan, coba cari. Siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Maki Hajar Dewan Toro. Orang hebat, Dewan Tamah Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hassan. Semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Iwono, ada Pak Malik Fajar. Semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor PTS. Ada Pak Anies, Direktur Pramerina. Ada Pak Nadim, Mas Nadim. Yang tidak punya pengalaman pendidikan. Tidak pernah datang ke daerah. Jarang ke kantor. Bagi... Bagi mencapai sekejap. Kamu semerdeka. Berkulung merdeka. Apa merdeka? Tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka. Di bantai kiri kandas saya bilang. Kita konservatif saja, karena menghadapi 70 ribu siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70 ribu siswa?